Terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah berpartisipasi dalam diskusi di Discord. Seperti biasa, sesi 100 menit kali ini saya akan bagi jadi 3 sesi. Jadi 20 menit pertama saya akan buka sesi klarifikasi atau pertanyaan mengenai topik week 2, pekan 2 kemarin. Kemudian 20 menit berikutnya saya akan buka klarifikasi untuk topik week 3 yang sudah kalian pelajari secara mandiri. Barangkali sudah pelajari secara mandiri, apa yang mau ditanyakan saya buka. Baru nanti pembahasan 1 jam kita akan bahas topik ini. DNS, peer-to-peer, video streaming, dan CDN. Ini pembahasannya cukup banyak, tapi mungkin saya akan fokus ke DNS. Karena nanti di tugas 3, tugas 3 adalah tugas kelompok, tugas besar, dan tugas 3 adalah kalian diminta untuk membuat DNS server sendiri. Tugas 3 ya. Sebelum nyampe ke tugas 3, ada hands-on tutorial mengenai soket programming. Soket programming dulu, nanti soket programming akan dibahas minggu depan. Kurang lebih, kira-kira. Oke, itu dulu dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai week 2 kemarin, HTTP. Apa saja temuan kalian terkait dengan HTTP, HTTP protokol, terutama bagi kalian yang sudah ngeridain tugas 2. Oke, ada di chat. Boleh bertanya mengenai kuis? Ya, boleh sekilas. On mic kalau boleh, biar pakai kami. Terdengar nggak, Pak, suaranya, Pak? Terkait yang itu, Pak. Jadi yang soal yang ketika suatu datagram berukuran 300 byte, terus MTU-nya sebesar 1.500 byte, itu caranya bagaimana ya, Pak? Oke, oke. Itu nanti akan dibahas kita saat ini ya. Itu bukan lebih ke bagaimana cara mengerjakan ya. Bukan lebih ke bagaimana cara mengerjakan ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan soal itu? Oke, sebelumnya mungkin sebelum saya jawab, ada yang mau elaborate pertanyaannya Ramdan tadi. Kira-kira kenapa bukan 2 yang itu pertanyaannya? Iya, Pak, benar. Oke, ada yang mau coba elaborate dulu yang lain nggak? Ya, jawabannya yang 3 sih yang benar ya. Ada yang bisa elaborate, kenapa bisa 3? Kenapa bukan 2? Sekarang kita ke logika ini dulu. Bahwa ingat dalam sebuah paket, paket itu terdiri dari 2 bagian kan? Ini paket HTTP deh ya. Message HTTP itu terdiri dari 2 bagian kan? Ada header, ada body atau payload. Oke, jadi kalau misalkan kita tulis dalam bentuk, kita gambar dalam bentuk diagram, sorry, kalau kita tulis dalam bentuk diagram, maka ini kan dibagi jadi 2. Pertama header, yang kedua adalah payload. Ini mesej HTTP gitu ya, anggap aja ya HTTP. HTTP kayak gini, ada header, ada payload. Tadi di soal, ada tulisannya payloadnya 3.500, sorry, 3.000 ya. Saya kayak gitu, 3.000. Payloadnya 3.000. Artinya, payload 3.000 tuh ini aja ya. Payload ini aja. Terus, header-nya berapa? Nggak diketahui. Nggak diketahui. Oke. Ada istilah satu lagi namanya MTU. Maximum Transmission Unit. Saya kira ada yang tahu nggak itu apa? Maximum Transmission Unit. Ada yang tahu itu apa? Maximum Transmission Unit itu adalah ukuran maksimal sebuah paket dapat dikirim melalui jaringan. Ya, betul. Maksimum yang bisa dikirim. Asumsinya, beda-beda. Kadang-kadang 1.500, ya itu buat, itu nggak, faktanya nggak begitu ya. Nggak exact 1.500. Terus ini buat gambaran aja, kalau ketika kita mengirimkan sebuah data ke internet, itu ukurannya kan besar. Biasanya kita potong-potong jadi ukuran yang lebih kecil. Nah, MTU itu adalah size yang cocok. cocok begitu kan. Kalau misalkan, standarnya sekitar 1.500-an something sih. Berarti, setiap kali paket yang akan kita kirim, harusnya dipotong-potong dulu jadi ukuran yang lebih kecil. Sekali kirim, 1.500. Kalau ukurannya 3.000, yaudah dibagi 2. Kalau lebih, ya begitu aja 1.000. sebenarnya dari sini udah kebayang ya, kenapa jawabannya bukan 2 ya. Kira-kira kenapa bukan 2 jawabannya. Kenapa harus 3. Tapi abis ini saya mau ada pembahasan lebih lanjut lagi. Sementara sampai sini dulu, kenapa nggak 2? Eh, benar. Karena masih ada header. Dan ada, ini kan cuma sekedar ngukur application aja. Application message aja. Ingat, dalam konteks network, ada layer kan. Ada layer, layer, layer. Paling atas, apa? Application layer. Yang udah kita bahas. Bawahnya apa? Ini review aja, mantari BAM 1. Bawahnya application layer apa? Bawahnya apa? Bawahnya application layer. Transport, pak. Transport, benar. Bawahnya lagi? Bawahnya lagi apa? Network, atau IP ya. Bawahnya lagi? Link. Bawahnya lagi? Physical. Ini diabaikan, karena ini udah tidak ada lagi pembentukan paket dan sebagainya. itu beneran lewat dalam bentuk sinyal binary. Jadi boleh kita amat. Ketika sebuah aplikasi ingin dimenungkan pesan, apa yang dilakukan sama dia? Let's say aplikasinya adalah aplikasi chat. Maka payloadnya, atau data yang mau dikirim, adalah pesannya. Pesan yang dikirim tulis chat itu payload. Ini payload. Kalau misalkan application layer ini menggunakan protokol UDP, misalkan gitu ya, pakai protokol UDP untuk mengirimkan pesannya. Oke. Oke, maaf. Nah, kalau misalkan pesan chat ini menggunakan UDP, oh, sorry, maaf, kejauhan. Kalau misalkan aplikasi ini menggunakan protokol HTTP, protokol application layer ya, UDP bukan protokol application layer. Maka di level application layer, dia tambahin header HTTP. HTTP header. Ini adalah pesan yang dikirim oleh aplikasi kalian. Kalau tadi ditulis aplikasi payloadnya ini 3000, yaudah, yang 3000 itu ini. Ini berapa X? Nggak tahu. Kita nggak usah hitung, soal itu nggak perlu mengetahui kalian bahwa itu X. Terus, kan, dari application layer dikirim pakai moda transportasi tertentu. Let's say HTTP kan bawahnya TCP, begitu kan. maka ini pesan ini biasanya disebut pesan ya atau message kalau di level application layer terus turun ke bawah. Nah, ini payload, ini HTTP, header, dibungkus lagi, ditambahin header lagi. Headernya header, header TCP, TCP header. di level bawah udah nambah tuh. Ini 3000, ini berapa X, ini Y. Ya, HTTP header kemarin udah dibahas ya. Segitulah ukurannya. Satu panjangnya itu 32 bit, ada berapa baris? Ada berapa baris? itulah adalah ukuran panjang dari HTTP header. TCP header nanti kita belajar, belajar juga. Tapi nambah juga. Satu barisnya itu 32 bit, ada berapa baris header. Tambahin aja terus. Kalau di level transport layer, ini udah dibungkus kayak gini, biasanya disebut apa? jadi payload itu dibungkus HTTP header atau application layer header jadi pesan namanya, turun ke bawah, bungkus lagi pakai TCP header, disebut dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang udah baca? Segmen? Betul? Nah, turun lagi ke bawah, ke network layer, dilakukan hal yang sama. payload 3000, tambahin application layer header X, tambahin transport layer header Y, tambahin lagi. Di sini ada IP atau network layer header Z. Tuh, udah nambah kan? Kalau di level ini disebut sebagai apa? Datagram. Datagram, benar sekali. Jadi, yang dinamakan dengan paket, paket itu istilah umum, umum aja ya. Kadang-kadang orang bilang, paket, paket, paket. Ya, itu umum aja. Tapi sebenarnya di setiap layer itu ada istilahnya masing-masing. Begitu terus ke bawah, sampai ke link layer. Jadi, dari 3000 ini, nambahnya udah, nambah terus kan? Application layer header, transport layer header, IP header, link layer header. Nah, kalau di sini dinamakan apa? Terakhir. Karena ini nggak dibahas ya, sampai sini. Terakhir ini dinamakan apa biasanya? Nggak biasanya sih. Memang dinamakan apa? Frame. Nah, jadi, kalau disebut payloadnya 3000, 3000 adalah payload ini aja. Data yang mau dikirim. Headernya nambah terus. Jadi, at the end of the day, ketika paket ini dikirim, paket ini dikirim, ukurannya adalah berapa ukurannya? Ukuran akhir paket yang harus dikirim. Begitu. Pada dari satu node, atau dari satu device. 3000 plus X plus Y plus Z X, Y, Z apa ini? W. Nah, jadi 3000 plus header ini. Otomatis, kalau misalkan diitung-itung, pasti lebih dari 3000. 3000 something. Nggak tahu sih, 3000 something. Tapi yang pasti header, kalau payloadnya besar, mestinya sih headernya nggak lebih besar dari payloadnya ya. Kalau itu, bisa jadi sih sebenarnya payloadnya lebih kecil daripada total headernya bisa jadi. Bisa-bisa aja. Tapi yang pasti begini. sehingga nggak mungkin 2. Nggak mungkin literally 3000 dibari 2 S karena ada header macam-macam. Yaitu pertanyaannya lebih ke situ aja sih. Jadi bukan 2, tapi 3. Kemungkinannya bukan 2. Ada pertanyaan? Ini idenya mengenai layering. Ada pertanyaan sampai sini? Pak. Mungkin bisa nggak misalnya sampai 4 yang dibutuhkan. Oh, yang dibutuhkan. Oke. Most likely sih nggak ya. Karena seperti header itu ukurannya nggak sampai segitu juga ya. Nggak gede-gede banget sampai. Kalau 4 kan berarti kalau butuh 4 berarti berapa total akhirnya? 6.000 ya? 6.000 byte ya? Total. Iya, Pak. Benar ya. Kalau 6.000 byte berarti payloadnya 3000, header total headernya 3000 juga ya? Kayaknya nggak segede. Nggak gede-gede banget kok. 1 byte itu berapa bit? 8 kan ya? 1 byte itu 8 bit. 1 baris header itu 32 bit. Berarti 4 byte doang ya. 4 byte. HTTP header ada yang ingat? Ada yang tahu berapa baris HTTP header? Berapa baris header ya? Ingat request HTTP baris pertamanya apa? HTTP request baris pertamanya apa? Baris pertama selalu itu mempasti. Apa baris pertamanya? Verb-nya gitu, Pak. Yang kayak get. Iya, request line ya. Nah, itu request line-nya 4 byte. Terus bawahnya kan macem-macem ya. Ada header field-nya macem-macem. Kemarin tugas 2 yang udah nih, yang udah yang udah ngejain tugas 2 ada informasi apa aja yang kalian udah lihat di header HTTP selain request line-nya. ada berapa baris ada berapa variable lah ya kali ya. Ada berapa field? Ada berapa header field? Ayo. Ada yang udah ngejain? Udah banyak kok yang ngejain tugas 2? Ada apa aja isinya tuh? versi HTTP terus eh, versi HTTP di baris yang berbeda atau di baris yang sama dengan request line? Baris yang sama ya? Kalau versi HTTP di baris yang sama ya? Baris kedua itu setelah CRLF biasanya apa? Baris setelahnya? ada meme type ya meme type terus apa lagi? Apa lagi? Meme type yang HTML kah? JSON kah? gitu kan? User agent terus apa lagi? Ada yang ngejain? Apa lagi? Host nah itu semua satu baris makan satu baris ukurannya 4 byte kayaknya gak panjang-panjang banget deh mungkin 6 baris gitu berarti 24 byte si TCP juga sama 20 byte jadi mentok-mentok ya mungkin sampai bawah 100 sampai 200 byte jadi kalau nyampe 3000 sih enggak ya jadi ini pakai fungsi begitu maka ya ini untuk untuk memahami aja tapi kalau disoal itu yang dimaksud tuh sebenarnya kecil aja karena biasanya payload yang dikirim itu memang jauh lebih besar dibandingkan anyway ada pertanyaan mengenai ini sampai sini ini penting ini topik satu memang logikanya disini mengenai layering dalam dalam network jadi yang akan kita pelajari di tiap babnya adalah header-nya gitu HTTP header isinya apa aja ukurannya berapa nanti sekarang habis ini kita minggu depan ya kita akan belajar TCP header UDP header dan seterusnya oke ada pertanyaan sampai sini ini bener-bener clear ya ini 20 menit ada lagi materi pakan lalu tidak ada lanjut ke sesi kedua udah 20 menit ada yang mau ditanyakan mengenai atau yang mau diklarifikasi mengenai materi week 3 ini dari hasil belajar kalian sendiri apakah ada nah ini pertanyaan ini mungkin akan membantu pertanyaan ini mungkin akan membantu silahkan ada yang mau share coba enggak kalau pertanyaan ini kayaknya pertanyaan yang kedua udah pernah ada yang jawab ya 2 minggu yang lalu ini mungkin kalau ada yang mau ulang lagi boleh pertama pertanyaan pertama silahkan ada yang mau elaborate mengapa internet saya bermasalah tapi sekarang coba dikaitkan dengan teknologi CDN yang akan kita pelajari pada pekan ini yang kedua mengenai DNS ya bagaimana menyensor website dengan DNS ada yang mau coba kasih pendapat silahkan teknologi CDN itu apa ya ada yang udah baca atau nonton ini apa ya istilah apa ini ini mungkin ada yang belum tahu mungkin ada yang belum tahu mungkin baru dengar gitu yang udah dengar boleh share dong istilah CDN ini itu apa sebetulnya ayo ayo saya yakin ada yang udah dengar lah saya udah dengar ada yang mau share gak nih gak apa-apa sepengetahuan kalian aja sampai saat ini gitu ya CDN itu apa ya at least kepanjangan lah ingatlah C1 nyebutin C2 jelasin CDN kepanjangannya apa coba mau jawab ya silahkan CDN itu lebih ke konten kalau kepanjangnya konten delivery network kalau sepemahaman saya itu jadi untuk distribusi data internet itu menggunakan CDN supaya apa ya mengurangi latensinya gitu Pak jadi data-data yang diakses itu gak langsung dari server atau internet server tapi ditaruh di CDN supaya distribusinya lebih diaksesnya lah pun dari CDN bukan dari konten di servernya kita kamu bisa nyebutin gak contohnya kayak gimana sih ketika di kalau di discord itu kan ada kita misalnya kirim pesan atau kirim gambar nah gambarnya itu di store di CDN jadi kita aksesnya yang muncul dari kita itu aksesnya di CDN gitu itu baik terima kasih jadi kepanjangannya konten delivery jadi bagaimana kita mendelivery konten di sebuah network konten apa aja konten ya teks gambar video itu kan konten diatur cara delivery idenya CDN itu begini daripada saya naruh data saya di server terpusat posisinya di US misalkan berarti kalau dari Indonesia ingin merequest video tersebut harus ke US dari Korea harus ke US semua harus ke US ketika semua ditaruh di US consnya apa kayak gitu let's say saya punya streaming company gitu ya Netflix KW gitu kan saya taruh video-video saya di server otomatis base saya adalah di Indonesia tapi segmentasi pasar saya adalah global saya pengen semua orang jadi user streaming platform saya itu saya taruh di Indonesia aja karena kan saya tinggalnya di Indonesia saya bikin deh data center gede banget isinya server-server yang video consnya apa-apa kayak gitu iya latensinya tinggi buat siapa buat orang yang jauh dari saya apalagi selain latensinya tinggi satu tentang latensi satu lagi terkait apa kalau terpusat kayak gitu tuh consnya apa cons terbesarnya cost ya boleh cost dalam konteks apa nih costnya boleh dijelasin karena latensi itu juga cost juga iya sih pak itu maksudnya aksesnya lebih butuh cost lebih besar buat aksesnya sekarang hubungkan dengan lagi mudik lebaran tuh banyak orang pada saat bersama pulang kampung apa yang terjadi macet macet mungkin gak di network kita macet atau disitu let's say network menuju Indonesia macet mungkin ya mungkin banget kan akhirnya performansinya turun latensinya tinggi dan seterusnya nah content distributed network goalnya adalah menghindari itu semua dengan cara apa mendistribusikan lokasi penyimpanan jadi yang paling gampang Facebook misalkan Facebook itu pasti punya data center di beberapa tempat Singapura lah Australia Jepang Korea dan sebagainya mereka replicate aja replicate semua data center itu isinya sama semua kalau streaming company berarti isinya video-video ketika ada traffic dari negara tertentu Indonesia misalkan dia akan alihkan ke server terdekat mestinya begitu kan ke Singapura dong paling dekat supaya apa dapat experience yang lebih lebih baik dibanding diarahkan ke US itu prosnya ada lagi yang bisa nyebutin kalau misalkan saya punya streaming company berbasis di Indonesia terus saya distribusi konten saya di beberapa tempat di Singapura saya taro di Australia saya taro di US saya taro di Senegal saya taro di Saudi Arabia saya taro saya distribusi kayak gini pros pertama adalah saya bisa melayani user yang dekat pros yang kedua apa kira-kira kita pakai common sense aja dulu kira-kira pros yang berikutnya apa kalau kita pakai pendekatan kayak gini terhindar dari single point of value betul sekali kalau misalkan server di Singapura aman enggak aman yaudah tinggal redirect trafficnya aja ke server yang kedua terdekat lihat saya ke Australia nah ini adalah prinsip CDN ya server loadnya kalau misalkan enggak down oke tapi loadnya tinggi di Singapura lagi tinggi oke redirect aja ke Australia kayak gitu model-model nah ini adalah ini ada beberapa konsep nih yang mungkin bisa kamu explore kali aja tertarik gitu ya buat skripsi ini lagi pertama ada istilahnya adalah Geo Distributed Cluster nah ini salah satu pendekatannya CDN Geo Distributed Cluster dan kerennya adalah Kubernetes ini mungkin pernah dengar atau mungkin bahkan pernah pakai itu memungkinkan proses Geo Distribution Deployment dia dengan mudah Kubernetes nanti diajarin di Cloud Computing matahulah Cloud Computing ada lagi istilah yang namanya Edge Computing ini diturunin dari konsep yang sama Edge Computing ini punya konsep kayak gini kalau misalkan ada sebuah aplikasi ya aplikasi kalau ini basisnya bukan dari pusat menyebar tapi justru dari bawah ide-nya begini tapi ini dari konsep CDN juga nyambung jadi kamu kalau paham konsep CDN ya ini topik-topik lanjutannya banyak banget yang menarik idenya adalah begini kalau kamu bikin aplikasi aplikasi mobile aplikasi mobile-nya itu misalkan kayak QR Code scan QR Code nggak itu terlalu gampang aplikasinya misalkan bisa mendeteksi apakah yang ditampilkan di kamera itu misalkan flower detection objek flower detection jadi sekarang ada aplikasi misalkan foto bunga terus nanti dia ngasih tahu ini bunga apa kayak gitu ya posisinya itu ada di HP di HP kalian di sini nah seperti yang mungkin sudah kalian pahami di PBP atau di web service di LAW layanan aplikasi web aplikasi yang berbasis mobile app itu kan servicesnya nggak ada di situ nggak ditaruh di HP berat kan pasti ditaruhnya di somewhere di sini di server kalau aplikasinya dipakai datanya dikirim ini dalam konteks jarum ya aplikasinya dikirim ke sini kan terus di di komputasi dapat jawabannya ini bunga mawar dibalikin kan ke HP bayangkan kalau misalkan aplikasinya adalah aplikasi yang global sama kayak tadi sama kayak konsep CDN yang tadi aplikasinya berbasis di US HP kalian mesti ngirim data ke US apa itu mungkin gitu nggak perlu jadi dipasang sesuatu di tengah-tengah supaya instead of ngirim ke apa namanya server pusat kirimnya ke sini ini konsep CDN yang tadi kita pelajari apakah ini cukup nggak sekarang konsep edge computing lebih advanced lagi apa yang dilakukan dalam perspektif edge computing ini masih server bentuknya data center walaupun lebih dekat tapi tetap jauh sebenarnya anggap aja ini Singapura US dari Indonesia ke Singapura memang lebih dekat dibanding ke US tapi ini masih lebih jauh edge computing mendekatkan lagi kan kalau kalian di UI pasti yang lebih dekat adalah di UI kan punya router ini router bisa nggak router ini ditaruh kapasitas komputasi sehingga boleh apa namanya aplikasi kalian bisa melakukan komputasinya di router ini sebagian dan sebagian lagi dikirim ke Singapura nah jadi modelnya kayak gitu centralized distributed 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 begitu terus ini prinsip utama ini nggak akan dibahas di Garkom ini nanti ini nggak dibahas ini nggak ada kuliahnya tapi kalau ngambil skripsi apa namanya sama saya ada beberapa topik edge computing yang menarik ada 2018 yang udah ambil juga topik anyway ini internezo aja supaya kalian tahu lanjutan dari kuliahnya nah itulah CDN ada pertanyaan dan ini yang akan dibahas di kuliah ini specifically video streaming karena babnya udah spesifik banget nulisnya itu video streaming jadi konteks CDN dalam perspektif video streaming ya sebut sajalah langsung Netflix Prime Video gitu kan bagaimana sih mereka mendeploy dan mengkonfigurasi CDN mereka supaya bisa melayani banyak users ada pertanyaan sebelah sini tidak ada oke waktunya udah ya almost habis buat ini kita langsung ke topik kalau gitu ya oke jadi yang akan kita pelajari minggu ini adalah DNS peer-to-peer dan video streaming kayaknya video streaming gak akan gak akan selesai hari ini mungkin keburu mungkin gak diskusinya kalau gak keburu diskusinya gak apa-apa kita bahas minggu depan minggu depan materinya sedikit cuma socket programming aja dan itu bener-bener sedikit banget sedikit banget sih kalian gak saya akan jelasin sedikit juga gak perlu itu juga kalian bisa apa namanya pelajari kodenya dengan mudah simple kita mulai ke DNS dulu kayaknya di minggu pertama sudah sempat disinggung ya mengenai DNS domain name system nah jadi kita bayangkan DNS ini adalah kita bayangkan pertamanya adalah identitas yang dimiliki oleh server jadi kalau misalkan kalian punya server identitas yang melekat pada sebuah server itu kan mestinya IP address alamat IP 152 118 dan seterusnya cuma masalahnya kan manusia gak pernah hafal ya coba ada yang hafal ini aja deh IP addressnya siap hafal gak di luar kepala server siap depannya mestinya 152 118 gak tau belakangnya berapa gak pernah ada yang hafal saya juga gak hafal yang kita hafal adalah ininya kan siap ng .ui .ac .id atau akademik .ui .ac .id itunya yang kita hafal ini disebut dengan apa name server name name server nama servernya dalam bentuk human readable name name atau domain web domain ya apapun itu dan ini nama yang mudah dihafal oleh manusia dan ini di set seperti itu tujuannya memang supaya mudah dihafal tapi pada kenyataannya semua ini yang benerannya itu yang dibaca sama server yang dibaca sama router yang dibaca sama komputer itu adalah IP addressnya yang 30 jadi yang dilakukan pada DNS sistem adalah dia melakukan mapping antara ini dengan IP address jadi isi dari recordnya adalah IP addressnya yang simple ya record DNS yang simple ini akan berpasangan dengan name nya host name atau domain name udah recordnya kayak gitu jadi kalau once kamu mengetikan facebook.com sebelum http nya melakukan request ingat http request itu harus membutuhkan IP address bukan domain atau host name gak bisa dia akan kirim DNS request dulu untuk nanya kira-kira facebook.com itu IP addressnya berapa kalau udah dapet itu barulah dikirim adet pack request nah itu ide nya jadi isinya adalah sebenarnya database tapi database nya menarik database nya distributing database nya distributing pembahasan ini udah tadi di bahas ya kenapa harus distributing tadi jawabannya sama aja dengan CDN kenapa CDN harus distributed harus dalam bentuk CDN logikanya sama jadi kalau ada pertanyaan yang sama centralized versus distributed database CDN apapun itu gitu ya jawabannya sama logikanya tetap sama knowledge ini nya tetap sama bentuk hirarki nya itu DNS seperti apa bentuk hirarki nya dia seperti ini jadi pertama yang paling atas ada root server root DNS server ini jumlahnya gak banyak ya logiknya tuh ya boleh lah total-total dihitung ratusan ratusan dibandingkan dengan server yang lain kan ratusan kan sedikit berapa juta server gak ada bawahnya bawahnya itu ada yang disebut sebagai top level domain domain-domain utama yang ada di dunia .edu .cc .co .org .com .id .au .us dan macam-macam ini disebut sebagai top level domain bawahnya ada authoritative DNS server authoritative DNS server ini adalah yang beneran menyimpan record yang lebih spesifik yahoo.com amazon.com ini pemilik utama IP address gitu mereka juga akan ini memiliki DNS server masing-masing makanya kan kalian di tugas tiga tuh disuruh bikin DNS server sendiri tapi gak masuk dalam hierarki ini karena hitungannya yang bawahnya lagi ada namanya local DNS server oke jadi bawahnya lagi sebenarnya ini adalah tiga hierarki yang utama yang ada di dunia yang biasanya kalian taruh di apa namanya di settingan browser kalian tuh DNS server bawahnya lagi sebenarnya ada bawahnya authoritative ini ada ISP misalkan ISP punya DNS server sendiri kalau kalian pakai Indie Home ya mungkin setiap kali request DNS kalian kalian tulis gitu ya itu akan di forward ke akan dikirim ke telkom punyanya telkom dan itulah yang bisa dikontrol gitu sama pemerintah karena kan di bawah pemerintah tapi di bawahnya ISP itu ada lagi namanya local DNS server lokal posisinya ada dimana posisinya sih biasanya ada di router kalian kalian di bawah punya router ya posisinya ada disitu atau bikin sendiri boleh kalian bikin sendiri boleh dan fungsinya cuma nge-forward tuang karena sebenarnya yang dilakukan di DNS itu juga dia cuma meng-forward nanya ke orang nanya ke orang nanya ke orang barulah sampai ke record utamanya siapa yang menyimpan data tersebut mapping tersebut makanya ini disebut authoritative karena biasanya authoritative DNS server inilah yang menyimpan the actual mapping antara domain atau hostname dengan IP address ada pertanyaan dulu sampai sini silahkan berarti skele masuknya itu authoritative ya gimana skele siap itu skele kan itu itu maksudnya authoritative atau ISP atau local DNS itu biasanya kalau misalkan kayak gitu yang nyimpan IP addressnya UI UI ACID yang authoritative itu UI UI ACID kalau skele skele mestinya kamu misalkan kamu misalkan mengakses skele dari rumah nanti DNS requestnya itu dikirim ke DNS servernya UI UI ACID ada bukan ke FASILCOM bukan ke CSU ACID tapi FASILCOM juga punya DNS server sendiri hitungannya nggak dalam hirarki itu hitungannya ya mungkin lokal ya lokal DNS karena bukan ASP juga dan setiap kali kalian melakukan DNS request nanti kita bahas ya di pendekatannya di cache record itu juga dilakukan caching sehingga kamu nggak harus nanya-nanya ulang ini ada ilustrasi kalau misalkan ada klien yang nulis www.amazon.com begitu ya kira-kira prosedur pengiriman DNS request nya tuh kayak gimana idealnya bukan idealnya asumsinya ini benar-benar DNS request yang baru biasanya yang pertama ditanya adalah root yang paling atas jadi nanyanya ke root klien akan nanya ke root DNS server sama DNS server ditanyain di forward ke .com karena amazon.com kan ininya di .com di forward sama dia ke .com jadi request dari klien pertama ke sini ke root habis itu sama root di forward ke .com karena root nggak nyimpen record tersebut di forward ke .com karena dia ngeliat amazon.com oke saya tanya deh ke .com pada kenyataannya .com juga nggak nyimpen dia nggak nyimpen record yang sebenarnya yang nyimpen kan otoritatif nanti .com akan forward ke amazon.com yang beneran nyimpen record nanti dari amazon gimana balikin ke .com sama .com di mana di cash oh jadi amazon.com ini ya IP addressnya oke saya simpen deh buat apa next time ada request lagi ya saya nggak usah tanya kamu lagi saya udah nyimpen datanya balikin ke root balikin ke client nah yang nggak terlihat disini nggak kelihatan ceritanya adalah antara client dan root itu biasanya ada either local DMS disini dan ISP jadi lompat-lompatnya begitu client ke lokal ada nggak di lokal nggak ada di forward sama lokal ke ISP ada nggak di ISP nggak ada oke dilempar ke root sama ISP atau yang di atasnya root di atasnya ISP apa gitu dia lewat tapi ke root dari root forward forward nanti di ISP sekarang di case di lokal juga di case jadi next time client ngepikin hal yang sama dia nggak harus lompat-lompat jauh-jauh di lokal udah bisa diserve karena datanya sudah ada sekarang di lokal nah ini logikanya begini make sense ya model kayak gini hierarchis dan distributif jadi sebetulnya walaupun teorinya seluruh request itu akan dikirim ke root DNS server tapi probability sebuah request dikirim ke root DNS server itu kecil banget ya karena kan diantara client dengan root DNS server mestinya ada local DNS server dan ISP DNS server yang jumlahnya pastinya banyak dan pastinya mereka sudah bisa melayani client sebelum request tersebut di forward ke root DNS server yang kalian diminta untuk bikin di tugas tiga dan kelompok adalah diminta bikin look lokal DNS server tolong buat literally buat dari scratch cuma supporting technology nya belum diajarin diajarin minggu depan socket programming pakai socket kurang lebih kayak gini oke gitu lah nah di root DNS server itu apa sih dia itu adalah yang ngelola namanya ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers jadi ini organisasinya dia yang memaintain secara centralized apa namanya mekanisme pendaftaran domain terhadap IT nah disini dikasih highlight katanya incredibly important internet function kira-kira kalau tidak ada DNS server majority gak ada atau bahkan mungkin rootnya gak ada atau gak ada sama sekali karena satu dan lain hal down DNS server di seluruh dunia down walaupun itu gak mungkin sih cuma sering kejadian DNS server lokal down sering let's say asumsikan begini ada DNS server telekom down apa yang akan terjadi kalau DNS server down apa yang akan terjadi gak bisa akses internet mengapa karena kalau dari yang aluran tadi kan belum akses internet perlu lewat lokal terus lewat ISP nah di ISP itu berhenti jadi gak bisa lanjut prosesnya oke apakah itu apakah itu permanen atau bisa diakalin diperbaiki tanpa harus nunggu DNS server telekomnya up lagi kira-kira kita ke kasus yang tadi aja DNS server telekom down wah heboh terus Indonesia di twitter tapi gimana bisa nge-tweet ya mungkin gak pake in the home mungkin yang lain mungkin pake indosa nge-tweetnya pelanggan telekom gak bisa akses internet tapi kalau case-nya kayak gini DNS server telekom yang mati kira-kira itu bisa diakalin gak work aroundnya kayak gimana ada yang kepikiran solusinya apa yang harus saya lakukan kalau saya pelanggan telekom dan DNS server telekom pakai DNS lain betul ganti DNS server di router kalian atau di browser kalian pakai DNS server yang lain sesimpel itu aja gak harus nunggu DNS server telekom down gak harus nunggu DNS server telekom up lagi yaudah kita tembak aja ke DNS server yang lain sesimpel itu solusinya tapi memang kan mayoritas pengguna internet kan pengguna awam saya pake internetnya telekom ya saya pelangganan telekom aja gak ngerti DNS server gak ngerti dan by default traffic dari pelanggan telekom itu akan dikirim ke DNS servernya telekom jadi ketika DNS server telekomnya down mati deh semua atau gak bisa aslin kan padahal bisa diganti ya kalian cari aja coba cara mengganti DNS server bisa yang paling sering orang itu ganti ke DNS servernya google karena DNS servernya google selalu up 8 8 8 8 ini pernah kejadian saya gak tau di Indonesia di Australia pernah kejadian salah satu ISP yang lumayan gede gak segede gak gede gede banget sih tapi ya murah tapi lumayan gede namanya TPG dan pernah tuh DNS servernya TPG down heboh gak bisa hakses internet karena gak tau gitu kan bahwa sebetulnya problem solusi dari problem itu tinggal ganti DNS doang ini 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 pentingnya ya Faisal ada pertanyaan pak kenapa ya kalau misalkan saya pakai DNS server itu gak bisa konek ke wifi UI gitu apakah emang dikontrol sama wifi UI gak boleh pakai DNS server iya mungkin kayak gitu policy nya kayaknya gitu semuanya di arahkan ke DNS servernya UI semuanya diarahkan ke situ nah ini balik lagi pertanyaan kedua ya kedua yang tadi menyensor sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sih kalau kita mau nyensor-nyensor itu dan kaitannya dengan DNS server apa sih yang bisa kita konfigurasi di DNS server kita supaya entahlah gitu ya mau menyensor macem-macem gak bolehin macem-macem itu apa yang bisa kita lakukan oke kita idenya aja gak ke technical details tapi idenya apa apa yang bisa kita lakukan di DNS server kita misalkan kalau kita bikin DNS server supaya kita bisa memfilter dan lain sebagainya kasih whitelist mana aja yang boleh diakses oke whitelist nya gimana ya whitelist nya gimana ya ngefilter kira-kira kayak gimana dalam konteks DNS nih mungkin domain domain apa aja yang bisa diakses jadi selain domain itu gak ada yang bisa diakses oke biasanya diri direct ke halaman tertentu ya misalkan apa di Indonesia saya udah gak kenal itu biasanya tulisannya apa internet bersih apa ya bener ya internet sehat internet positif internet positif sorry internet positif sebenarnya itu bukan berarti kamu gak bisa ngeakses website itu tapi ketika domain itu diketik gitu ya yang dilakukan oleh DNS server dia akan nge-direct dia ke halaman itu ke halaman internet positif sesimpel itu bisa diworkaround bisa gitu kan cuma by default dia akan kekirim ke sana semua termasuk kalau kalian pernah hal ini masih terjadi gak di Indonesia kalau ngeakses website dari provider tertentu itu muncul iklan dulu beberapa detik masih gak Indie Home suka begitu dulu sekarang masih seperti itu gak jadi let's say ngeakses facebook.com tapi munculnya halaman iklan Indie Home masih pak masih nah itu juga di level DNS yang dilakukan adalah ketika ada request datang ke DNS servernya ISP sama dia di forward ke halaman itu entahlah terserah dia halamannya apa nah itu contoh apa namanya model seperti itu oke ini skip-skip ini literally teori doang tapi nanti pas moddingnya ini teori-teori tapi tiba-tiba disuruh bikin DNS server nanti ada di socket ini socket programming secara details technical details ini cuma penjelasan TLD itu apa authoritative itu apa nah sekarang kita masuk ke isinya recordnya jadi kan basically dia database isinya apa isinya itu sebenarnya macam-macam tergantung tipenya tipe yang paling sederhana itu isinya begini ada nama ada value ada type dan TTL time to live atau expire date lah kalau makanannya sebelum lanjut saya perlu menyatakan bahwa record ini value ini TTL atau yang sejenisnya istilahnya ada TTL ada max span dan macam-macam itu selalu ada dalam record data di internet ada yang tahu kenapa data yang disimpan di internet harus selalu ada expire date-nya ini nyambung dengan topik kita kemarin sih mengenai ini coba ide dari kalian aja ini kan kayak expire date ya kok kayak makanan segala sih mesti ada expire date padahal ini kan data doang kira-kira apa ya logic behind TTL ini logic behind expire date di semua data atau record yang ada di internet gak cuma DNS doang data yang lain juga sama supaya bisa di-recycle coba boleh dilihat kita gimana maksudnya bisa di-recycle itu kayak gimana mungkin kalau misal udah dorman lama gitu pak jadi gak panjang itu bisa di-recycle untuk atau unique value-nya atau misalnya namanya oke boleh ada yang lain agar tidak memberatkan server pak gimana maksudnya tidak memberatkan server ini kan data ya data ini kan disimpan kalau gak ada TTL nanti apa ya disimpan aja semua record gitu yang ada di DNS ini kalau gak ada TTL oke betul oke betul boleh yang kedua boleh karena biar gak disimpan kan gitu ya oke Stefanus kamu boleh explore itu gimana ini kalau gak salah ya yang dari video yang saya tonton itu TTL ini kan ntar kayak nyimpan datanya ini kan employee type-nya terus kalau misalkan ada perubahan terjadi kalau dalam konteks internet ini kan susah buat dicari satu-satu buat di-update jadi ini biar kayak expire sendiri terus nanti bisa minta data yang baru gitu betul sekali kalau mau update jadinya gak perlu pusing-pusing update jadi literally bukan mengupdate ya tapi nambahin record baru oke good ada lagi kenapa harus ada TTL sekarang coba ada yang kepikiran itu udah betul tadi dalam konteks security dalam konteks security security gimana impact-nya punya expire date ini dalam konteks security ada yang kepikiran gak dalam konteks security ya record security gimana Akmal boleh on mic biar bisa kerekam iya pak jadi TTL itu menurut saya dia bisa menjaga paketnya biar gak terkirim terus-menerus gitu dalam rute mungkin bisa terjadi karena ada apa routing yang salah gitu pak oke boleh boleh ada yang punya ide gak mengenai security security penting nih soalnya abis ini kalau ada yang bisa itu security boleh abis dulu saya langsung pindah ke topik berikutnya security dulu security dulu ayo coba logikanya kaitkan dengan security kenapa harus ada TTL kenapa sudah expire date dalam konteks security ada yang kepikiran mungkin ada hubungannya sama DNS poisoning gitu kan gimana gimana kayak kalau misalnya ada yang sengaja kayak masalah domain tertentu IP-nya dipindahin ke tempat yang gak semestinya gitu kayak dipindahin ke tempat yang dimana dia bisa eksekusi apa gitu lah yang ya yang ngunjungin aja gitu sehingga gimana korelasinya dengan TTL jadi gimana jadi kayak ya biar gak permanen aja kesimpan disitu kalau misalnya ada yang yang ngetemper gitu kalau dalam perspektif security ketika ada yang compromise gitu ya kayak tadi DNS poisoning atau gak cuma DNS ya record yang lain telah terjadi compromise terhadap sebuah record compromise-nya gak lama karena ada expired date kalau udah expired yaudah udah gak compromise lagi kan udah expired yang punya yang aset tinggal bikin aja yang baru yang lebih aman nah itu mengapa penting sekali kalian memahami bahwa dalam setiap record itu pasti punya TTL dalam konteks network itu kayaknya penting saya tekankan supaya kita sadar bahwa ini bukan sekedar timestamp biasa nah oke saya mau kayak ini skip-skip aja lihat ada type kan ya ada type kenapa ada type karena yang disimpan beda-beda kalau type A yang disimpan adalah IP address kalau type NS tuh yang disimpan adalah authoritative name server jadi ini bedanya ada CNAME nanti kalian ketika bikin DNS server berarti mesti punya if-else disini gitu ya ada conditional tipenya apa karena kalau tipenya beda record yang mesti saya kasih itu juga beda ada MX mail server gitu kan dan lain sebagainya nah ini kurang lebih name, value, type dan TTL tuh menjadi format penting sekarang bagaimana headernya ini penting ya bagaimana header dari DNS protokol ini kan application layer berarti message namanya kan headernya apa nah headernya mayan panjang headernya mayan panjang tapi yang pasti standar ya yang namanya header itu selalu selalu 32 bit 32 bit ya 32 bit disini ada identification ID ada flag ada question nah ini question yang ditanyanya apa gitu ya yang nanya itu nanya domain apa yang ditanya gitu kan terus nanti dia akan jawab answernya authority name server kalau misalkan dia nanya ke DNS server biasa lokal gitu ya kan ada authority nya apa additional kalau misalkan additional itu kalau misalkan ada beberapa server yang di host di lebih dari satu IP address jadi satu domain itu satu domain name satu host name itu berasosiasi dengan lebih dari satu IP address bisa bisa kan process load balancing modelnya kayak gitu di host di lebih dari satu kemudian ada question answers dan sebagainya nah ini format dari DNS header ada berapa baris at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada tujuh baris berarti at least 7 x 4 28 bytes ukurannya 28 bytes kita kan satu header beda-beda kan HTTP berapa ini berapa beda-beda ini ID ini flag disini katanya flagnya apakah ini query atau reply apakah ini boleh recursion atau enggak recursion eh ada recursion muncul nah nanti abis ini dibahas kemudian ada field ini bisa di skip oke ini sebenarnya intinya adalah slide ini kalau misalkan kalian punya domain baru dan kamu punya server baru server itu mesti dapat IP address public ya public IP address kamu mesti daftarin ke lembaga kamu harus daftarin ke lembaga yang insinya nyatet ini biasanya ada apa namanya layanan tempat kamu nge-host domain itu bisa ngedaftarin by default akan ngedaftarin oke ini enggak penting-penting eh sudah oh ini doang yang dibahas ada satu yang enggak ada di slide tapi mungkin ketemu di mata ini kayaknya slide udah saya hapus-hapusin di slide yang di skele itu ada tapi kayaknya saya enggak masukin di sini ada dua jenis ini saya mau bahas dalam konteks recursion atau enggak recursion jadi ada dua jenis apa namanya proses nanya itu ada dua jenis kalian bisa pelajari sendiri tapi penting untuk dipahami pertama ada yang namanya recursive DNS versus iteratif ini mah kayak kuliah DDP2 ya DDP1 DDP2 SDA iteratif DNS ini agak beda recursive DNS dan iteratif DNS itu agak beda ini penda kata silahkan pelajari sendiri tapi ini penting untuk dipahami karena kan modelnya kan nanya forward nanya nge-forward kemana dan seterusnya modelnya kayak gitu pendekatannya cuma dua udah DNS ada pertanyaan sampai sini DNS kemudian clear itulah itulah DNS dan teorinya gak terlalu banyak tapi nanti prakteknya agak heavy juga ya karena kalian nanti diminta untuk beneran bikin DNS server dari scratch berarti skill apa atau kemampuan apa yang perlu kalian butuhkan pertama kalian mesti ngerti socket programming yang kedua kalian mesti ngerti DNS header tadi kan kita udah sekilas berhas DNS header kalian mesti bisa baca DNS headernya kayak gimana dan bikin DNS server DNS header nge-pars DNS header tersebut untuk bisa mengeluarkan record yang sesuai kurang lebih ada pertanyaan sebelum kita masuk ke topik peer-to-peer kayaknya pertemuan kali ini cuma sampai peer-to-peer mungkin video streaming kebahas sekilas tapi kayaknya minggu depan waktunya tinggal 35 menit lagi semoga mudah-mudahan sih cukup oke sampai sini ada pertanyaan tidak ada lanjut ya peer-to-peer kita bahas peer-to-peer lebih detail tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya biasanya peer-to-peer di skip skip karena waktunya nggak cukup dan nggak 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 interest juga eh sekarang semester depan saya akan ngajar kuliah tentang peer-to-peer kenapa? karena lagi pas fakultas lagi encourage untuk mengangkat blockchain blockchain nanti bulan oktober oktober november itu ada nanti blockchain kuliah umum blockchain kuliahnya itu ditujukan untuk university of malaya jadi mahasiswa university of malaya kuliah di facil.com tentang blockchain yang isi saya dan beberapa dosen plus asosiasi blockchain in Indonesia saya kebagian ngebahas peer-to-peer aspeknya karena inti dari blockchain itu dua distributed system dan peer-to-peer plus kriptografi dan dua-duanya basicnya akan diajaran kalau kalian tertarik dengan bidang blockchain ini bahasan-bahasan ini mesti betul-betul paham gitu ya di kuliah ini ok peer-to-peer review lagi slide di bab 1 di week 1 nah ini kan arsitekturnya begini peer-to-peer adalah arsitektur yang setara tidak ada satu berperan sebagai server satu berperan sebagai klien tidak ada semua punya posisi yang sama semua bisa berkomunikasi ke semua dan kita mau bahas salah satu protokol yang sangat terkenal yaitu bit.org walaupun sebetulnya ini cuma satu protokol peer-to-peer aja ada protokol lain yang tidak kalah apa namanya sering dipakai salah satunya web artisi web artisi itu salah satu protokol yang memanfaatkan teknologi jadi dalam bit.org ini masih dipakai ada yang masih dipakai sampai sekarang buat file sharing pakai bit.org masih masih pakai bagus kalau masih pakai bisa di UI gak bisa kayaknya di UI bisa pakai gak? boleh ngesit gak dari UI? ada yang pengalaman? saya gak tahu boleh apa enggak ya soalnya dugaan saya gak boleh dugaan saya gak boleh karena web artisi aja gak boleh di UI bukan gak boleh sih lebih tepatnya jadi itu nanti ada hubungannya dengan teknologi yang namanya NAT ini dibahas di minggu berapa ya gak tahu saya 6 apa 7 jadi nanti ada teknologi yang namanya NAT itu yang memungkinkan komunikasi langsung antara klien ke klien nah gara-gara itu gara-gara teknologi itu nanti detailnya kita bahas di sana jadinya protokol peer-to-peer itu gak bisa gak bisa apa namanya digunakan kalau web artisi aja gak bisa mestinya sih BitTorrent juga gak bisa soalnya pakai prinsip yang sama oke ya mungkin ini review yang belum pernah pakai BitTorrent jadi di BitTorrent itu seluruh file yang mau di share itu selalu dibagi menjadi chunk-chunk yang kecil prinsip yang sama dengan MPU yang tadi kita bahas minimum transmission unit sorry bukan minimum maksimum transmission unit jadi ada maksimumnya setiap data yang besar itu dibagi-bagi jadi ukuran yang kecil namanya chunks ya ukurannya 256 kilobat kecil banget kan chunks berarti kalau kalian berbagi video yang ukurannya 1 giga kalian bisa hitung ya akan ada berapa juta gak juta ya ratus atau ratus ribu chunks BitTorrent untuk satu file yang dilakukan pada peer-to-peer dalam konteks ini BitTorrent setiap peer itu akan merequest seluruh chunk let's say satu file atau satu dokumen itu dibagi menjadi 100 chunks berarti satu orang itu akan merequest chunk nomor 1 sampai nomor 100 mungkin mungkin dia dapat chunk nomor 1 dari klien atau orang yang satu mungkin chunk lain dapat dari orang yang lain dan begitu seterusnya selain merequest chunks ketika kamu udah dapetin satu chunks kamu juga harus nge-seed atau nge-upload nge-seed chunk tersebut berbagi chunks tersebut ke peer lain yang merequestnya idenya begitu makanya disebut sebagai peer to peer saling berbagi satu sama lain pendekatannya nggak request ke server server ngasih request ke server server ngasih apa aja komponennya pertama ada yang disebut sebagai tracker 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 ini kalau dalam web RTC disebutnya signaling signaling server fungsinya sama fungsinya adalah dia adalah orang yang mengatur seluruh peer yang ada dalam jaringan kalau ada peer yang baru mau join dia lapor dulu lapor saya mau join jaringan peer-to-peer ini kata dia oke silahkan connect ke peer terdekat nanti dikasih tahu informasinya oke ini peer terdekat IP address silahkan connect ke situ dia fungsinya cuma sekali aja artinya kalau misalkan ada klien yang baru join disini dia cuma ngontak tracker sekali nanti kan tracker jadi tahu ada orang disitu ada yang mau baru join oke udah habis itu dikasih info habis itu dia akan connect ke peer terdekat info tentang adanya anggota baru itu akan dikasih tahu ke semua anggota dalam sehingga anggota lain juga akan connect ke dia oke ada kamu baru ya kita connect deh oke ada lagi yang lain oke connect sampai sini ada pertanyaan nah sekarang ke pertanyaan penting lihat setiap peer yang ada dalam jaringan ini apakah satu peer harus terhubung terhubung ke semua peer ada si yang baru tuh C yang baru kan baru join apakah dia harus terhubung secara langsung ke semua peer yang ada di dalam jaringan atau dia cukup terhubung ke beberapa saja kalau digambar ini terhubung ke semua enggak enggak kan ya kalau di sini saya lihat satu node atau satu peer hanya terhubung ke dua peer yang lain lihat ini mestinya enggak tiga enggak boleh karena aturannya dua kalau di sini tergantung ini ada hitung-hitungannya tapi enggak akan kita bahas mungkin pertanyaannya lebih ke apa yang terjadi kalau semua node harus terhubung terhubung ke semua node ini kan cuma dua ya benar ya ya cuma dua satu node satu peer cuma terhubung ke dua peer yang lain apa yang akan terjadi dengan sistem ini dengan jaringan ini kalau setiap node harus terhubung secara langsung ke node yang lain coba ada yang punya insight enggak impact-nya apa atau cons-nya apa kalau semua harus terhubung ke semua semua terhubung ke semua itu kayak gini misalkan ada ini saya bikin jaringan baru ada tiga empat A harus terhubung ke semua B harus terhubung ke semua C harus terhubung ke semua D harus terhubung ke semua oke ini udah kayak gini jadi kayak gini terhubung semua kalau di bitoran ini enggak nih enggak kayak gitu terhubung ke dua boleh ada yang mau elaborate kira-kira yang ini versus yang ini gimana ya insight-nya pro-nya cons-nya apa deh kalau ada yang mau elaborasi coba high level aja pakai common sense aja mungkin kalau yang terhubung semua itu kalau satu node mati itu jadi rusak kalau satu node mati kalau satu node mati malahan jadi enggak rusak masih nyambung nah coba coba apa lagi apa insight-nya cons dan pros oh btw namanya dulu namanya kalau yang terhubung ke semua ini sering disebut sebagai full mesh namanya full mesh berarti yang kalau kayak gini enggak full mesh tergantung sistemnya sih tapi ada yang nyebutnya random sampling peers peers random sampling atau apa tapi kalau terhubung semua terhubung ke semua itu istilahnya full mesh ada yang lain insight-lain apa cons-nya kayak topik ada cons-nya apa kalau menurut saya cons-nya itu nanti inisiasi koneksinya bakal lambat jadi kalau ada banyak banyak note kan berarti kita harus nunggu dulu hubungin ke semua note dulu cuman kalau apa tadi apa keuntungannya ya nanti kalau misalnya udah terkoneksi ke semua note ya nanti dia bakal jadi cepat gitu untuk dapetin file-nya betul ya terima kasih jadi tuh koneksi awalnya ya pada saat ada member baru menginitiate connection itu harus terhubung ke semuanya itu lama kenapa lama karena ketika ingin menginitiate di awal itu ada broadcast kan ngirim kabar ke semua ngirim kabar semua berarti semua harus ngirim ke semua kan kuadratik kan itu gak works jadi full mesh ini cons-nya itu pronya adalah kalau sudah terkoneksi melakukan koneksi langsung A ke B itu bisa langsung aja dari A langsung kirim ke B kalau yang ini bayangkan C ini kasih saya kasih namanya A ya C kalau A mau ngirim ke C bisa langsung gak gak bisa ya karena A gak terhubung ke C A cuma terhubung ke dia saya ini D sama terhubung ke sini gak terhubung langsung ke C berarti kalau mau ke C dari A mesti ke D dulu baru ke C nah itu itu ininya apa cons-nya kalau gak full mesh tapi initiate-nya itu bener-bener makan waktu langsung makanya ini si Bintoran gak pakein langsung lanjut kita ya nah ini contoh ilustrasi Alice arrived yang dilakukan adalah dia lapor dia lapor ke tracker kemudian dia akan memilih dia akan memilih terkoneksi kemana jadi ada mekanismenya cara memilihnya ada mekanismenya eh ini tiga ya oh iya kalau ini tiga bener ya sorry tadi saya saya kira dua kalau di kalau di jaringan ini aturannya adalah dia akan terhubung ke tiga tiga peer yang lain nah mekanismenya gimana mekanismenya gimana ketika peer baru join ke dalam jaringan tentu saja dia belum berkontribusi apa-apa kan makanya dia harus join dulu harus join dan terhubung dulu nah cara memilihnya ada algoritmanya sendiri tapi yang paling umum begitu ya dalam jaringan peer-to-peer dia akan terkoneksi ke peer yang paling dekat make sense ya dia hanya akan terkoneksi ke tiga paling dekat nah tapi kalau di bitoren agak ada beda tambahan selain ke peer yang paling dekat nanti juga ada aturan dia akan terhubung ke peer yang memiliki nilai kontribusi tertentu jadi semakin banyak dia berkontribusi nilainya akan semakin tinggi dan itu akan diprioritaskan jadi tetangga kurang lebih kayak gitu ini ada while downloading peer uploads chunks to other peers ya make sense ya ketika dia sudah dapetin chunks terpentu let's say dia membutuhkan 100 chunks 0 sampai 99 terus dia udah dapet 0 sampai 5 maka at the same time dia langsung contribute upload juga 0 sampai 5 tadi yang udah dia miliki ke yang lain yang membutuhkan ini ada menarik dalam BitTorrent ada yang menarik kalau di webartisi setahu saya nggak ada algoritma kayak gini peer may change peers with whom it exchange chunks jadi konfigurasi ini konfigurasi keterhubungan antara satu peer dengan peer yang lain bisa berubah over the time ada istilah churn jadi ketika ada seseorang join ke BitTorrent itu nggak harus upload ya bisa aja dia cuma mau download doang tapi punya mekanisme punishment BitTorrent sehingga orang-orang yang kayak gini yang cuma dapetin file terus kabur dan nggak contribute itu tidak diprioritaskan untuk dikirimi chunk ada slide berikut oke oke ini algoritma ini algoritma sekilas ketika request gimana pada saat initiate ingat pertama kali join dia akan dikasih subset of peers dia akan menentukan dia akan terhubung ke subset of peers yang mana setiap saat dia akan minta tetangganya itu daftar chunk yang mereka miliki jadi dalam konteks peer-to-peer ini satu komponen paling penting lainnya adalah broadcast algoritma broadcast atau teknik melakukan broadcast bagaimana cara melakukan broadcast karena simply banyak sekali aktivitas di peer-to-peer berbasis broadcast okay at least request missing chunks from peers rarest first kebayang nggak ini logikannya jadi ketika dia minta ke tetangga-tetangganya kamu punya chunk nomor beberapa aja tetangga yang satu punya chunk 1 2 3 tetangga nomor 2 punya chunk 1 2 4 tetangga ketiga punya chunk 1 2 4 juga maka chunk mana yang pertama kali akan diminta oleh Alice dan ke siapa tetangga pertama punya 1 2 3 tetangga yang kedua punya 1 2 4 tetangga yang ketiga juga punya 1 2 4 maka yang chunk yang mana yang akan dia minta lebih dahulu chunk nomor 3 ya itu logika yang sangat masuk akal karena khawatir tetangganya yang punya chunk nomor 3 itu tiba-tiba down dia nggak akan bisa dapetin nomor 3 kalau 1 dan 2 bisa dia dapetin dari tetangga yang lain itu mekanisme itu ketika request bagaimana dengan sending chunks nah ini algoritma penting BitTorrent yang berbeda dengan protokol yang lain ini spesifik punya BitTorrent ada istilahnya tit for tat jadi kamu akan baik kamu akan dibaikin orang kalau kamu baik kalau kamu ingin dikasih sesuatu sama orang lain maka kamu harus ngasih juga ini coba diinternalisasi kalau kamu nggak mau orang jahat sama kamu kamu jangan jahat sama orang lain bagaimana mekanisme ini di BitTorrent alis akan mengirimkan chunks ke peer yang disebut sebagai apa namanya ke peer 4 peer yang memiliki higher rate siapakah peer-peer ini peer-peer itu adalah peer yang ngasih ke alis peer yang banyak ngasih ke alis bayang ya jadi alis misalkan punya 4 peer punya 4 tetangga yang suka ngasih dia makanan suka ngasih dia chang terus ada peer yang lain yang minta alis chang yang lain tapi dia baru tuh baru pertama kali di pasca alis akan prioritaskan ngasih ke yang 4 ini ketimbang yang 1 kenapa karena yang 4 ini udah ngasih ke dia sebelum-sebelumnya dalam hakal ini peer yang 1 ini disebut sebagai choked by alis dia diabaikan ditinggalkan dilupakan nama alis karena dia prioritas ke yang 4 kenapa prioritas yang ke yang 4 simple aja karena yang 4 ini suka ngasih ke dia nah pemilihan 4 ini dilakukan setiap 10 detik jadi 10 detik pertama 4 ini yang suka ngasih ke dia oke saya kan prioritas ke dia 10 detik berikutnya oh yang berhenti lagi yaudah begitu aja terus sepanjang sepanjang hari maka salah satu cara supaya kamu bisa ngedownload dengan lebih baik adalah dengan upload sering-sering sering-sering lah kamu mengupload supaya orang lain juga mengupload ke kamu ini prinsip dasar yang sangat masuk akal dan di dunia nyata juga diimplementasikan kalau kamu sering ngasih ke orang orang lain pun akan ngasih ke dia ada pertanyaan sampai sini tapi ada juga ini katanya every 30 detik setiap algoritmanya nambah setiap 30 detik mekanisme ini akan berubah jadi dia juga enggak enggak kalau kayak gitu kan kalau misalkan benar-benar strict ke ini ke tit-fortat yang 4 dengan higher strength berarti kalau ada peer yang baru join dia enggak akan ke bagian enggak akan ke bagian chang sama sekali nah ini mekanisme ini di-handle dengan random sending chang setiap 30 detik setiap 30 detik si Alice akan ngirim ke random people yang mencoba meminta ke dia supaya apa ya supaya orang itu juga dapat kesempatan supaya dapat kesempatan buat ngasih ke orang kalau orang baru join dia enggak punya chang apa-apa gimana dia mau upload kalau dia belum dapat chang maka ada mekanisme nah ini mekanisme di peer-to-peer sebelah tepatnya bitoren ada pertanyaan dulu sampai sini ini ada ilustrasinya ada ilustrasinya ilustrasi proses titfortat tadi pada saat pertama si Alice ini punya empat empat top top favorite top friends gitu kan kalau ini enggak berubah dia akan ngasih ke dia-dia aja si Bob juga punya empat top friends ya kalau kalau enggak ada mekanisme yang kedua tadi yang every 30 un-chop random people ya jaringannya begini-begini aja kan tapi akan ada random activity gitu kan oke Alice un-chops Bob oke setiap 30 detik dia akan ngirim ke random people dimana disini si Bob ngirim ke Bob setelah dikasih ke Bob Bob ternyata orang baik juga dia ngasih ke Alice akhirnya berubah ingat setiap 30 detik top 4 friends-nya berubah kan akhirnya Bob sekarang jadi top 5 top 4 friends-nya Alice karena kayak gitu Alice juga jadi top 4 Bob's friend berubah skemanya begitu kan begitu terus sehingga sistemnya dynamic prinsip ini memungkinkan apa namanya pemerataan distribusi file dengan lebih merata jadi bisa aja prosesnya memang takes time tapi dari ratusan chunks tadi itu bisa tersebar gitu kan ke semua jaringan dalam peer-to-peer dengan mekanisme dua mekanisme jadi prinsipnya ini find better trading partners get file faster dan satu lagi mungkin yang gak ditulis disini keep uploading keep giving to people kalau gak give something to people people won't give something to you gitu kan jadi prinsipnya sederhana aja oke ada pertanyaan kita masih punya waktu dikit nih buat bahas video stream di jarkom ini gak dibahas detail proses joining proses ininya tuh pemilihan apa namanya rute itu agak berbeda dengan client software detailnya gak dibahas di jarkom di kuliah lanjutannya distributed system kita akan bahas kalau kalian tertarik maksudnya ambil kuliah pilihan oke sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke video streaming saya minta kalian boleh ada yang bisa kira-kira setelah belajar peer-to-peer tadi apa aja cons dan pros dari peer-to-peer versus client server yang mungkin baru kalian ngeh pada saat ini di luar yang udah ditulis di slide kan udah ada juga ya pros peer-to-peer pros client server di luar yang udah ditulis kira-kira apa lagi ada yang mau ini gak share gak apa nih apa namanya insight baru dari arsitektur peer-to-peer yang mungkin menurut kalian ini kayaknya cocok ketimbang mekanisme yang ada di client server kalau dalam konteks berbagi atau sharing mana yang lebih lebih cocok menurut kalian pakai peer-to-peer atau pakai client server kapan peer-to-peer bagus kapan client server bagus dalam konteks sharing sharing sesuatu sharing file nanti kita bahas CDN kan soalnya CDN kan intinya sharing kita coba fokus ke satu topik dalam konteks sharing kira-kira gimana peer-to-peer prosnya apa meansnya apa client server plusnya apa minusnya apa mungkin menurut saya kalau sharing filenya yang besar banget itu chancenya bakal banyak banget jadi kalau di peer-to-peer mungkin filenya jadi sharingnya lebih lama dibanding client server oke apalagi ada lagi yang lain apalagi insightnya kalau sharing nih dalam konteks peer-to-peer itu bakalan bagus kalau begini bakalan jelek kalau begini client server malahan bagalan bagus kalau begini jelek kalau begini kalau saya pengen sistemnya lebih cepat sharingnya lebih cepat mana yang bisa kita kontrol arsitektur peer-to-peer jaringan peer-to-peer atau arsitektur berbentuk client server kalau kita ingin sistem sharingnya bisa lebih cepat mau ngomong sesuatu silahkan ada yang punya insight ini mungkin menurut saya aja jadi mungkin kalau saya client server gitu misalnya ada banyak client yang mau minta file ke servernya itu nanti mungkin nanti semua requestnya bakal dikirim ke servernya jadi servernya bakal berat sendiri sementara kalau peer-to-peer itu karena masing-masing dari kliennya turut berpartisipasi untuk upload jadinya persebaran kontennya bakal lebih merata jadinya mungkin lebih bagus peer-to-peer ketika emang banyak orang atau klien yang meminta file itu secara bersama oke nah ini ini pertanyaan sambungan kira-kira bisa dikontrol gak kalau saya pemilik sistem ini saya bisa mengontrol gak performa keduanya performa peer-to-peer performa client server dalam kontrol oh banyak nih yang merequest yaudah saya melakukan konfigurasi ini sehingga bisa lebih cepat mana yang bisa kita kontrol dan mana yang gak bisa menurut saya kalau dalam lebih lebih terkontrol itu kayaknya client server sih soalnya servernya itu milik kita sementara peer-to-peer clientnya milik betul makanya dalam konteks ini sebagai penyedia layanan apapun itu gitu ya nanti kita bahas dalam CDN juga ya Netflix kah Facebook kah gak ada yang pakai peer-to-peer alasannya itu lebih ke adalah mereka gak bisa ngontrol networknya peer-to-peer itu kalau banyak membernya dan semuanya aktif aktif upload dan download proses itu akan sangat cepat baik itu upload maupun download tapi gak ada yang bisa ngontrol siapa yang bisa mengontrol supaya peer-to-peer tambah banyak gak ada gak ada yang bisa ngontrol kalau client server terjadi seperti itu dan saya ingin layanannya lebih baik yaudah saya bikin CDN saya bikin server baru data center baru saya distributed datanya saya tambah kapasitas servernya kontrol ada di pemilik sistem nah ini makanya kalian nanti mesti bisa nganalisis jadi sebenarnya arsitektur peer-to-peer ini cocok untuk jenis aplikasi yang seperti apa gitu kan kapan kita harus beralih dari client server ke peer-to-peer kapan kita harus beralih dari peer-to-peer ke client server ini pertanyaan terakhir sebelum saya sekilas bahas video saya ini dikit dan merupakan kira-kira kepikiran gak skenario apa yang membuat kita harus pindah dari peer-to-peer ke client server dan kapan kita harus pindah dari client server ke peer-to-peer coba kalau ada yang mau elaborate kasih pendapat ini gak ada benar salah coba saya pengen tahu aja pendapat kalian kapan kita harus pindah ya dari arsitektur peer-to-peer ke client server dari beberapa pendapat tadi yang mau kita diskusikan sama-sama dan kapan sebaiknya kita malah harus pindah ke peer-to-peer dari client server David kamu mau on mic gak biar ke-recam coba elaborate mungkin kita bisa pindah dari client server kalau kita butuh fraction itu pasti selalu tersedia di kapan pasti kalau ada request ya kita bisa kirim responsenya gitu sedangkan kalau kita ganti dari client server ke-recam itu kalau misalnya kita terlalu dulu mungkin sekarang lagi down tapi sejam kemudian up yang penting throughput totalnya kita cuma berdiri soal throughput totalnya tidak diberi konsistensi dan fleksi sangat terlalu banyak banget oke terima kasih David menarik terkait dengan availability dan throughput akmel boleh on mic biar ke-recam boleh di-alaborate game berbasis host lebih baik pakai peer-to-peer ada lagi yang lain boleh silahkan kayaknya kita sudah sampai peer-to-peer ya nanti video streaming kita bahas minggu depan ada lagi yang mau berbagi kira-kira kapan kita harus pindah dari kapan kita bisa pindah dari peer-to-peer line server dan kapan kita sebaliknya oke ini mungkin nyambung dengan jawabannya akmel saya sih menduga jawaban akmel adalah karena main game online itu yang dimaksud dengan main game online itu yang ini ya membernya fix gitu ya misalkan main minecraft bersepuluh aja sama teman-teman kamu gitu itu bukan sih maksudnya main sama teman-teman aja gitu kita halo pak bisa oke sekarang silahkan jelasin ya menurut saya yang maksud saya itu ada satu host yang ngebuka roomnya gitu pak jadi kalau misalnya hostnya itu hilang satu room hilang semua pak oke jadi gimana baiknya itu itu peer-to-peer sih pak ada beberapa game yang kayak gitu pak jadi kalau ada yang satu hilang orang lain tetap bisa main gitu ya iya oke oh iya nyambung sih nyambung jadi ini terakhir tiga menit terakhir beberapa case mahasiswa yang skripsi dengan saya dalam topik peer-to-peer enggak torrent sih karena saya juga enggak tahu ini apa namanya reliable atau enggak dalam konteks sharing tapi dalam konteks sharing mahasiswa itu skripsi mengenai collaborative tools collaborative tools itu kan kayak google docs gitu ya google docs terus whiteboard yang digambar bareng-bareng kayak apa gemboard gitu kan gemboard bareng-bareng atau kayak ngoding bareng kayak dulu pakai repel gitu ya replete replete itu enggak replete itu replete itu client server itu memot makanya kan kalau banyak yang join terus kayak VS Code apa VS Code Live Share VS Code Live Share gitu kan modelnya begitu ya dalam konteks environment yang kayak gitu akan berbagi secara fix numbernya karena membernya kan teman-teman kamu aja yang kamu tahu itu satu yang kedua jumlah data yang dibagikan juga enggak gede-gede banget enggak gede-gede banget pada suatu waktu kalau misalkan kalian ingin Google Docs kan yang dikasihkan deltanya aja ya perubahannya aja dan itu enggak gede-gede banget kurang yang ketiga harus real time experience-nya game gitu kan terus kolaboratif dokumen kan harus real time kalau enggak nanti orang nulis kamu nulis hal yang sama ketimpa nah kalau dalam environment kayak gitu maksud-maksud saya berpendapat bahwa peer-to-peer itu lebih cocok karena kalau pakai client server akan buat bottleneck di establishing connection sementara data yang diminta juga enggak gede-gede banget tapi kalau misalkan yang dibutuhkan adalah availability terhadap sebuah data yang besar ya sebut aja lah Zoom Facebook Google mereka semua enggak ada yang pakai peer-to-peer mereka semua pakai model client server kenapa? karena bisa dikontrol bagaimana layanannya kualitas layanannya bisa dikontrol seberapa cepat response timenya bisa diatur kalau lagi banyak yang akses ya sudah gedein kalau lagi sedikit turunin itu semua bisa dikontrol maka dalam konteks seperti itu cocok sekali pakai client server ini coba kalian sudah berpikir analisis ke sana ya jadi ketika nanti saya mau bikin sistem atau aplikasi kayaknya yang cocok pakai pendekatan yang mana dari pause dan konser oke waktunya sudah habis satu menit dua menit kalau ada kalau ada pertanyaan saya masih buka silahkan satu menit dua menit kalau ada pertanyaan silahkan tugas dua saya kira enggak ada masalah ya ada bisa kerjain jangan ditunda yang belum kerjain jangan ditunda soalnya apa tugas satu dan tugas dua memang masih gampang kamu tunda sampai akhir deadline masih bisa hak min satu kerjain masih bisa sekali duduk masih bisa ngajain tugas satu tugas dua mulai tugas tiga udah enggak bisa lagi jadi tolong dibiasakan ya mulai tugas tiga udah enggak bisa lagi karena tugasnya enggak sekali duduk ada pertanyaan sampai saat ini tidak ada oke jangan lupa kalau tidak ada saya stop dulu usahin ekologinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati